Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, kabar kematian memang selalu membuat orang kaget Apalagi jika misalnya kerabat atau teman meninggal secara tiba-tiba Tanpa ada gejala sakit sebelumnya Pengetahuan manusia tentang kematian memang sangat terbatas Lantas, apakah ada tanda-tanda tertentu yang bisa dirasakan seseorang mencelang kematiannya? Benarkah tanda-tanda kematian sudah dirasakan 100 hari sebelum ajal menjemput? Bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda tersebut? Mari simak ulasan berikut dengan menonton video ini hingga akhir agar tidak susah Berbicara tentang kematian, setiap manusia telah ditentukan garis takdir kematiannya Apabila waktunya sudah tiba, tidak satupun dari kita bisa menghindar dari yang namanya kematian Kapanpun dan dimanapun kamu berada, ajal tidak bisa ditunda Kamu akan meninggal sesuai garis takdir yang telah ditentukan Allah SWT Kepastian akan kematian setiap hamba ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Maka ia benar-benar telah beruntuk Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya Ayat tersebut menegaskan bahwa kematian akan menimpa semua makhluk hidup Tidak ada satu makhluk termasuk manusia yang bisa lari dari kematian Maka kita perlu mempersiapkan kematian yang datangnya tiba-tiba Sebelum kematian, terkadang akan muncul sebuah firasan dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat mengenai kematian seseorang Firasat tersebut kemudian dikaitkan dengan tanda-tanda ajal segera menjemput Firasat akan datangnya kematian Biasanya bentuknya bermacam-macam Bisa dari perubahan sikap, perubahan fisik, hingga datang melalui mimpi Akan tetapi, sebagian orang lainnya yang sebenarnya mendapati firasan tanda kematian itu mengabaikan Dalam Islam, memang tidak disebutkan secara detail mengenai tanda-tanda akan datangnya kematian Namun ternyata, tanda kematian itu bisa dirasakan bahkan 100 hari menjelang kematian Mungkin di antara kita, ada yang bertanya-tanya Bagaimana cara mengenali pertanda akan datangnya kematian? Sahabat beriman, tanda-tanda kematian yang pertama adalah 100 hari sebelum kematian Biasanya, tanda-tanda ini sering dirasakan seseorang setelah masuk waktu asar Seseorang yang sedang dalam basa 100 hari menjelang kematiannya Akan merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya Misalnya merasa, tubuhnya menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki Tingkat keimanan menjadi penentu, nikmat tidaknya tanda-tanda kematian Bagi orang yang beriman, tanda kematian akan dirasakan begitu nikmat Dimana, dia langsung dapat menerima bahwa tanda yang dirasakan adalah isyarat dari Allah Tentang ajalnya yang sudah dekat Hal ini berbeda bagi orang yang tingkat keimanannya rendah Bila merasakan tanda-tanda kematian, terkadang mereka bingung Bahkan tidak sadar bahwa tanda yang dirasakan itu merupakan isyarat dari Allah SWT Perihal ajalnya yang sudah tidak lama lagi Setelah 100 hari menjelang kematian, tanda kematian ini terus berlanjut Tanda-tanda kematian berikutnya datang 40 hari menjelang kematian Tanda kematian ini akan muncul setelah waktu asar tiba Ada pun tanda yang dirasakan seseorang adalah bagian pusat tubuhnya akan berdenyut Hal itu menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsi Allah SWT Setelah itu, malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan Persiapan yang dilakukan malaikat diantaranya adalah mengawasi kegiatan kita setiap saat Selain itu, sesekali malaikat maut akan menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia Seketika itu pula, orang tersebut akan terkejut dan bingung melihat malaikat maut Sampai di sini, apakah kamu sudah merasakan adanya persamaan tanda-tanda ini dalam kehidupanmu? Jika belum, mari siwak tanda berikutnya Makin dekat, tanda kematian juga akan dirasakan jelang 7 hari kematian Tanda-tanda kematian ini juga akan muncul setelah masuk waktu asar Tanda-tanda kematian yang dirasakan 7 hari menjelang kematian ini Hanya akan diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit Biasanya, orang yang sedang sakit akan tak berselera makan Kemudian tiba-tiba muncul selera makan dengan meminta makanan yang bermacam-macam Kondisi ini mungkin sering kamu temui Dimana terkadang, kerabat yang sakit walaupun tidak bisa makan secara normal Punya permintaan makanan yang bermacam-macam Ternyata, hal ini termasuk tanda 7 hari menjelang kematian Ternyata hal ini memang merupakan isyarat dari Allah SWT Bahwa kematian memang benar sudah dekat Setelah 7 hari menjelang kematian Ternyata tanda kematian seseorang juga bisa dirasakan 3 hari sebelum ajal menjemput Tanda yang dirasakan 3 hari sebelum kematian ini lebih detail lagi Dimana pada suatu saat seseorang akan merasakan denyutan di tengah dahi Denyutan di dahi terasa di antara dahi kanan dan dahi kiri Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan Baka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu Puasa dihancurkan supaya perut kita tak mengandung banyak najis Dalam hal ini akan mempermudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita Selain denyut nadi di dahi Tanda 2 hari kematian ini juga terlihat pada organ tubuh lainnya Yaitu mata hitam seseorang tidak lagi bersinar Bagi orang yang sakit Hidungnya perlahan akan masuk ke dalam Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam Tapa kaki tegak Berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi Tanda-tanda ini menjadi isyarat yang patut dikenali bagi keluarga terdekat Karena hanya orang lainlah yang bisa melihat tanda ini Hingga pada akhirnya Seseorang akan diberikan tanda bahkan satu hari sebelum kematiannya Tanda-tanda kematian ini juga akan terjadi setelah waktu asar Orang yang sebentar lagi ajalnya menjemput akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun Hal ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya Tanda-tanda ini mungkin jarang disadari orang-orang Sebab sebagaimana yang sering kita temui Ada seseorang yang sehari sebelumnya terlihat sehat-sehat saja Seolah tidak menampakkan adanya tanda-tanda kematian Tiba-tiba saja Ternyata keesokan harinya ia berpulang ke pangkuan sang ilahi Apabila ada di antara kita yang merasakan tanda-tanda kematian Mungkin bingung tentang bagaimana menyikapi tanda-tanda kematian tersebut Di balik tanda-tanda kematian tersebut Islam memberi cara untuk bersikap bijak Yang mana kita diancurkan untuk selalu meningkatkan ibadah dan ketakuan kita kepada Allah SWT Sebab hidup dan mati setiap manusia Memang besar kuasanya hanya ada di tangan Allah SWT Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana hal itu terjadi Tugas manusia semata untuk meningkatkan amalan kepada Allah SWT Agar selamat dunia dan akhirat Kebenaran tanda-tanda kematian yang beredar Memang harus kita cermati dan pahami lebih dalam Sesuai syariat Islam Di dalam agama Islam, kitab, suci Al-Quran maupun hadis Tidak ada yang menjelaskan tanda-tanda 100 hari menjelang kematian seseorang Akan tetapi Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai terjadinya kematian Allah SWT berfirman Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan diusahakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha mengetahui dengan detail Di mana saja kamu berada Kematian akan mendapatkan kamu Kendatipun kamu Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh Quran Surah An-Nisa ayat 78 Ayat tersebut menjelaskan Bahwa tiada siapapun manusia di bumi Yang mengetahui Apa yang akan terjadi esok hari Dan tidak ada seorang pun yang tahu Di mana ia akan mati Dalam ayat tersebut Sudah dijelaskan bahwa Allah SWT Hanya menjelaskan bahwa Kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun Sahabat beriman Hal yang perlu kita sadari Bahwa kematian Dapat terjadi dalam keadaan apapun Bahkan tanpa tanda-tanda sekalipun Karena kematian Hanyalah berada di tangan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh